Selamat datang di Laboratorium Virtual Petrologi dan Vulkanologi, Prodi Teknik Geologi ITB. Saya, Edi Sucipta, akan memberikan modul praktikum petrografi tentang deskripsi mikroskopis, batuan sedimen, batu pasir quartz arnit. Petunjuk praktikum. Perhatikan foto dan video sayatan tipis batuan berikut ini. Buatlah deskripsi batuan secara lengkap, meliputi mineralogi, tekstur, struktur, dalam bentuk paragraf. Lengkapi deskripsi tersebut dengan ciri-ciri mikroskopis mineralnya, dan persentase secara visual, sketsa sayatan tipis batuan, serta tentukan nama batuannya. Batu pasir adalah batuan sedimen plastik dengan butiran berukuran pasir, 2 mm sampai 1,16 mm, Yang dapat dibedakan menjadi batu pasir armid, jika matrik lempungnya kurang dari 5%, dan batu pasir weki, jika matrik lempungnya lebih besar dari 5%. Penamaan batu pasir dapat diberikan berdasarkan jenis butiran yang dominan, yaitu kuors arnit atau kuors weki, jika butiran kuorsa yang dominan, Pelspatik arnit atau pelspatik weki, jika butiran pelspatik weki, jika butiran pelspatik weki, jika butiran fragment batuan tidak stabil yang dominan. Catetan Video pengamatan mikroskopis dari sayatan tipis batu pasir kuors arnit pada berbagai lokasi pengamatan dan skala diberikan secara terpisah. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan sedimen batu pasir kuors arnit pada pengamatan Nikols jajar dengan perbesaran lensa objektif 4 kali. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batu pasir kuors arnit pada pengamatan Nikol bersilang dengan perbesaran lensa objektif 4 kali. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batu pasir kuors arnit pada pengamatan Nikols jajar dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batu pasir kuors arnit pada pengamatan Nikol bersilang dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batu pasir kuors arnit pada pengamatan Nikol bersilang. Dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batu pasir kuors arnit pada pengamatan Nikol bersilang dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah diagram untuk mengamatan Nikol bersilang dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah diagram untuk menentukan prosentase modal mineral secara visual. Ini adalah diagram klasifikasi batu pasir berdasarkan jenis butiran dan prosentase dari matrik lempungnya. Demikian modul praktikum petrografi untuk deskripsi mikroskopis, batuan sedimen, batu pasir kuors arnit. Terima kasih dan selamat menonton!